Muncul peluang lah, kayak gitu kan, adanya Imeke men-pairin Websitenya aja gak bisa dibuka, Pak, masalah server itu Nah ini mas editor bisa nih, masingnya disini Gimana Pak, suruh bayar pajak, websitenya aja gak bisa dibuka Oke guys, balik lagi nih di segmen Tante Tanya Teknis Udah ada openingnya, masih di tof gitu ya Oke guys, kali ini tuh kita mau membahas tentang yang lagi ramai nih di berita Dan gue kutip juga nih dari detik news yang lagi ramai itu, Mafia Ime ya Nah ini tuh gimana nih mas, menurut mas Chandra Oh sepertinya saya undang dia terus karena dia mungkin paham ya Untuk masalah, masalah krusial seperti ini Gimana nih mas, menurut mas Chandra ini Yang krusialnya apanya Gini rakyat berita seperti ini ya Masukin terus disini Gak tau apa gimana gimana Ini kayaknya kan pakarnya ini, pakar yang dari kemarin iCloud Imeke Maaf ya Imeke, kok bisa ada sih bang ini Gimana nih bang Namanya juga ada peluang pak Peluang lagi, peluang lagi ya Iya, namanya juga ada peluang Sebenarnya sih itu program bang Bagus lah ya Namanya juga biar meningkatkan pendapatan Iyalah pasti Negara Terus yang dari luar HP-HP Belum terdaftar Imeh-nya Kan seperti itu ya Belum terdaftar Imeh-nya Ke pemerintahan di Indonesia atau ke menterin Harus bayar pajak Kan seperti itu pajak Yang dimana barang dari luar Atau impor itu kan biasanya di biar cukai Itu kan bayar pajak Yang dimaksudkan itu adalah untuk Mengurangi ada BM, HP-HP BM lah Sebenarnya itu udah dari dulu tuh HP BM tuh Iya sih Tapi kan untuk kayak motor sendiri aja Kita kan kadang males Nimbang bayar pajak Apalagi kayak HP Tapi kan kembali lagi pak Itu kan pemerintah kan sudah Memberikan aturan tersebut Yang asah-sah aja sih Gak apa-apa sih Tapi Btw Mas Andra itu Taat bayar pajak gak? Itu Imeh Imeh Ya harus bayar dong Bayar pajak dong Jadi Imeh itu ya memang Sekarang karena ada aturan baru dari pemerintah Yang dimana Harus membayar pajak Sesuai dengan harga handphone tersebut ya Harga handphone tersebut Kalau handphone itu kan banyak merek nih Karena kita fokusnya ke Apple Ya Iphone berarti kan Nah memang para pedagang itu kan Rata-rata kan belinya gak di Indonesia ya Untuk yang dijual lagi di Indonesia Ya jadi Muncul peluang lah Kayak gitu kan Adanya Imeh kemenpairin Websitenya aja gak bisa dibuka pak Masalah server itu Nanti mas editor bisa nih Masihnya disini nih Gimana pak Suruh bayar pajak Websitenya aja gak bisa dibuka Gimana sih Tapi dari detik sendiri tuh Eh dari biaya cukainya sendiri Kemana saya baca-baca tuh artikelnya Di iPhone 15 dolar ke bawah itu Katanya gratis bang Kalau misalnya Imehnya ke Brokdir 15 dolar iPhone apa 15 dolar pak Eh 500 dolar maksudnya 500 dolar Ya tapi kan kalau ujung-ujungnya Tetap kita iPhone di harga di bawah 500 dolar Tapi Kita beli harga di bawah itu Tapi kalau kita gak ada Petunjuk regulasi Untuk mendaftarkannya Dimana apa gimana Kan sama aja Gak Gak mendaftar juga Gue juga sempat kemarin tuh Apa kayak Sari-sari juga kan Kayak youtube-nya Ternyata tuh ada juga tuh Podcastnya Bia Cukai Tapi gak jelasin secara detail Luh Perseratannya juga Mungkin ribet ya Harus ke bandara dulu lah Gitu-gitu bang Gimana ya menurut bang Sandra Ya kalau menurut gue sih Ya namanya juga negara demokrasi kan Bisa bebas Berpendapat lah ya Ya ini kan kalau Anggeplah contoh aja nih Yang udah berjalan Gitu kan Kayak kita bayar Pajak STNK Gitu kan Itu kan udah bisa bayar lewat online kan Sekarang kan Nah Itu kan udah ada Udah ada contohnya Gitu kan Ya kenapa enggak Maksudnya Dari pihak common parent sendiri Dibikin sistemnya Yang memang bayar lewat online Yang memang database-nya Sudah ditentukan Ya gitu kan Misal Ya kita fokus di Bahasnya mungkin iPhone ya Misal iPhone 11 Ya gitu kan iPhone 11 Yang 64 128 Dengan tipe-tipenya itu Sudah ditentukan Di saat kita Memasukkan email-nya Terdeteksi Di situ Oh iPhone 11 Harus bayar sekian Tapi enak loh Maksudnya Kita Misalnya di website-nya Imeh.commentarian Ya gitu kan Kita Mau daftarkan email Ya gitu kan Daftarkan email Klik daftarkan Masukkan email anda Nanti di situ Terdeteksi kan Oh ternyata iPhone 11 64 Atau berapa Ya gitu kan Terus Jumlah yang harus dibayarkan Misalkan seperti itu Klik Pakai virtual akun Kita bayar Terus terdaftar Kita keluar sinyal Kan enak pak Jadi Ya pasti Rata-rata konsumen juga Kalau ada yang solusi mudah Seperti itu Ya pasti bayar kok Tapi kok kenapa ya Padahal kan pemerintah tuh Sebenarnya mudah banget lah Mungkin dengan website Sekian lah ya Pemerintah kan Dutnya banyak nih bang Ya Kok kenapa enggak Mempermudah rakyatnya Buat bikin website Kayak gitulah Ya Gak tahu juga ya Maksudnya Itu Apa ada Mafia Ya namanya juga Peraturan dibuat Peraturan itu dibuat Diharapkan Para distributor itu Untuk membayar langsung Mungkin 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 Kan diharapkan Para distributor Yang membeli Handphone Second Mungkin dari Singapura Ya gitu kan Rata-rata kan banyak juga nih Distributor Penjual handphone Yang ada di Indonesia Beli barangnya Dari Singapura Terus Bawa ke Indonesia Untuk dijual Ke masyarakat Di Indonesia Ya gitu kan Mungkin harapannya Pemerintah Belum adanya Regulasi yang mudah Untuk Mendaftarkan IMEB via online Mungkin Harapkannya seperti itu Ya gitu kan Mungkin harapannya adalah Dari distributor tersebut Mengurus lah Ya gitu kan Tapi Ya kembali lagi ya Ya gitu kan Kalau memang Gak ada transparansi Untuk Mempermudah dari Masyarakat Biasa pun Gak bisa ngurus Ya kembali lagi pak Di dalam kesulitan Kan ada peluang pak Ada cuan disitu Tapi denger-denger Dari pemerintah sendiri Itu dari website-nya Ya kemaren Itu juga sempat Muncul nih berita yang lagi Anget di detik news Terus kerugian negara Itu senilai 353 miliar Itu sih sebenarnya Angka yang Menurut gue sih Sedikit sih ya bang Ya Mungkin Itu juga bisa manfaat Banyak banget ya Kalau 353 miliar Itu bisa Diinvestasikan Kepada kita Penjual handphone Kan lumayan juga itu 1 miliar Ya kan Kita juga bayar pajak Buat penjualan handphone Dijual lagi ke masyarakat Bayar pajak lagi Pemerintah dapat Keuntungannya juga Lumayan pak 353 toko penjual handphone Bisa hidup semua itu Ya kan Barangkali Ada yang mau investasi Di candra Apple solution Kan gak apa-apa Apalagi disini Kasih apa itu ya bang Iya Alhamdulillah ini Produk Alifba ya Buat kalian masuk angin Mau ngisi lagi Gak apa-apa Ini juga masih banyak Seluruh Tadinya kan disini Ada iPad kan Tapi iPad-nya laku Nah kan 353 miliar Itu kan sebenarnya Kalau buat negara itu Sebenarnya Kayaknya sedikit ya bang Kayaknya bisa lebih Dari sekian 353 miliar Itu Ngitungannya gimana tuh bang Itu kan bahasanya kan Kerugian ya Yang dialami ya Ya Gimana ya Harusnya kan kita Di saat Kadang kita nih Dari luar negeri Misal jalan-jalan Terus kita beli Handphone Iphone Kita pulang Kayak gitu kan Ya sebagian memang mereka Mendaftarkan Tapi sebagian juga terkadang Ya langsung pengen balik aja Sebenarnya banyak juga loh Dari konsumen kita juga Yang ada di Candre Apple Solution juga Mas Mau Ini dong Daftarin email Ya kita mau daftarin Lewat mana pak Lewat Mungkin 6 asin itu ya 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 mungkin Ikan asin 6 asin ya Itu asin Asin apa ya bang Ya Karena tidak ada regulasi Mungkin yang mempermudah kita Tinggal daftar email Nominalnya berapa Daftar Kan bisa langsung masuk ke Ya Pemerintah lah Di Indonesia Tapi karena Kembali lagi Ada yang memang Jualan jasa juga Ya gitu kan Yang mungkin sekarang udah Mungkin yang udah ketangkep ini Ya gitu kan Nominalnya juga lumayan Bayangin aja pak Distributor Kalau beli handphone Kan banyak kan Ribuan device nih Ribuan device Yang dimana Everydaynya tuh Pasti akan ada terus Ya gitu kan Yang masuk Sedangkan itu harusnya Masuk ke pendapatan Pemerintah Bukan masuk ke pendapatan Kanton personal Masing-masing ya Ya gitu kan 353 miliar Bayangin aja pak Ya gitu kan Itu lumayan banget ya Yang harusnya Pemerintah sudah mengeluarkan Aturan seperti itu Yang harusnya masuk ke Pemerintah Pemerintah Ternyata Karena Asin itu Ya mungkin kan Mau jualan HP lagi Mungkin pak Ya gitu kan Jadi ya Harapan kita nih ya Buat pemerintah Terutama dari Kemenperin Yang mau Berikan aturan seperti itu Ayolah Kalau memang Aturan itu udah dibuat Dan memang sudah dibuat Dan sudah dilakukan Pemblokiran banyak Ya karena Yang ketepat kita juga Banyak yang keluar sinyal Ya coba lah Tolonglah bikin Regulasi yang mudah Di website Kemenperin Cek ime aja gak bisa Tapi aturan itu ada Maksudnya sih lucu aja sih Kenapa Aturan ada Tapi Cek ime aja gak bisa Terus juga Mana regulasi yang bener-bener Transparan Untuk kita melakukan Pembayaran secara resmi Kita juga dari Channel Repel Seolah-seolah Mendukung kok Kalau misalnya Memang ada transparansi Di ime Dokumenterin Terus Tiba-tiba Disitu muncul nih Pendaftaran ime Kita pasti bantu kok Untuk konsumen-konsumen kita Membayar pajak Yang dimana mereka beli Memang ime-nya Belum terdaftar Pasti kita bantu kok Karena mereka pun Terkandang ya Gak tahu caranya Kita mendukung banget Sama program ini Mendukung Berarti ada biaya ya? Ya Ya pastilah Kalau biaya kan Masuknya kan ke pemerintah Kita kan jalur-jalur Masa kita kan bantu Gak dapat biaya Gak seperti asin itu tadi Ya Nomornya juga Kalau udah pegang akses ya Pegang gitu Berarti kan si asin ini Di pihak yang mungkin Dapat keuntungan Yang di pihak Dapat kerugian Itu yang ngelaporin Siapa bang? Ya Mungkin yang Yang Gak dapet Ya mungkin ya Jadi mungkin Karena gak dapet Dari 353 miliar itu Sebagiannya Ya mungkin Ya mungkin Ini kan ada persepsi saja Tapi kan ini kan Peraturan sebenarnya Dari tahun 2020 ya Kok baru Ada laporan Di bar es krim Itu Februari 2023 Ya 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 Gimana ya Ya kita juga Banyak yang membutuhkan Untuk ter Unlockir Gimana caranya Biar ini kita bisa digunakan Itu sudah menjadi Kebutuhan Itu udah benar-benar Udah jadi kebutuhan Di saat menjadi kebutuhan Terus Jalannya gak ada Terus yang punya akses Halo yang punya akses Yang punya akses Dia ternyata Direkeningnya Masih bisa masuk Mungkin Nolnya kurang Kayak gitu kan Itu kan bisa menjadi Peluang Kayak gitu kan Bayangin aja pak Kalau dalam satu hari Ada orderan 1000-10.000 email pak Iya gak Jadi diberita aja Sampai 191.000 Eh 191.000 965 unit Itu berapa iPhone Berarti ya Kalau saya baca Dari berita itu Si NBG itu 176.000 Sekian lah iPhone itu Karena memang Kalau di Android Nah Ya gue bocorin dikit lah Kalau di Android itu kan Memang ada Software Atau Yang bisa dilakukan Untuk menduplikasi email Pernah pak Enggak Kita kan Gak Contoh aja Tapi kan Kalau di iPhone Kan gak bisa Untuk merubah email Blah-blah Berarti udah pernah dicoba Ya enggak Ya kalau di iPhone Kenapa jumlahnya Sangat besar Karena Penjualan iPhone Sekarang itu Sangat meningkat Di Indonesia Distributor itu Sekarang mulai menambah Terus Yang minat iPhone pun Bertambah Tetapi Para distributor ini Mengambil Barangnya Bukan dari Indonesia Itu sendiri Kan penjual Penjual resmi iPhone yang ada di Indonesia Bisa dihitung lah Jumlahnya berapa Kalian paling Lagi di G-Map iPods Terapone Tapi sedangkan Jumlah distributor Permintaan Handphone second ini Kan lebih banyak Berarti kan Solusinya kan Ngambil dari negara Lain Contohnya Mungkin Singapura Kan kayak gitu Dari Singapura itu Kan bukan lagi Negara Indonesia Masuk adalah Regulasi IMEI Yang harus berdaftar Ya kembali lagi lah Ayo dong Kita bisa Perbaiki ini bersama Itu sebenarnya Sudah rahasia umum Harusnya ya Kelasnya Udah bare skrim Polri Ya harusnya sih Itu sih udah tau ya Ya gitu kan Tapi ya Itu juga udah rahasia umum Kita orang umum Juga udah tau Tapi kembali lagi Kita mau melakukan Secara resmi Tidak ada yang mudah Ya gitu loh Yang mudah Itu maksudnya Klik website Daftar IMEI Jumlahnya berapa Nominal transfer Kan udah clear Nggak harus ke bandara dulu Ya setahu saya juga gitu kan Misalnya mau daftarkan IMEI Itu juga ada jangk Waktunya tuh bang Kalau misalnya dia terbang Dari luar negeri lah Dia beli HP di luar Masuk ke Indonesia Terus kalau misalkan Dia lupa Kan ada batas waktunya Kan katanya sih Kata biar cukai Itu 60 hari Nah terus kalau pas waktu Mungkin yang nggak lupa Terus daftarinya tuh Pakaian PWP lah Pake nota Ya kalau misalnya Notanya nggak hilang Di bawah kalung Atau apa kan Di bawah asin Atau apa Nggak tau lah Nah itu gimana ya Ya makanya Udah yang penting Kalau IMEInya belum masuk Ke database kemenperin Ya udah kalau mau keluar sinyalnya Yang penting daftarin IMEInya aja Belum masuk ke dalam database Ya kalau kita mau IMEInya itu Daftar bayar Udah itu aja Dan itu semuanya Akan masuk ke dalam Uangnya pemerintah kan Dan belum juga ini mungkin ya Kalau kayak ada di Bali ya gitu kan Banyak loh turis-turis itu Kenapa di Bali bang Bali kan banyak turis Kalau di Bali kan banyak turis tuh Karimun Jawa juga banyak Tapi kan kalau Bali kan Pemandangannya lebih asik pak Ya kan banyak toket-token berkeliaran Gunung kembar Ya gitu ya Halo kan Ya kan mereka kan banyak tuh Turis-turis Ya gitu kan Pastikan mereka masuk ke Indonesia Bisa sinyalnya hilang Ya itu kan menjadi Misalnya nih kalau Bikinlah regulasi Untuk yang dari Orang luar masuk ke Indonesia Pakai visa turis atau apa Bisa kok Misalkan itu berbayar Memang harus berbayar Hanya sekedar 10 dolar Kalau orang mereka kan 150 ribu Untuk bisa mengaktifkan IMEI mereka Keluar pakai Kartu Indonesia Kan seperti itu ya Jadi ya Sebenarnya ini pendapatan benar Pendapatan betul Dan ini sangat-sangat Everydaynya akan Revenyunya sangat bagus banget Untuk dari hasil ini Tapi kan harus menunggu juga bang Dua kali 24 jam matanya Kalau harusnya sih Kalau sudah tersistem otomatis Dengan sekarang IT makin canggih ya Sebenarnya sih Orang Ya kita di-caps Akademi aja deh Orang bayar sekarang Langsung bisa login kok Tapi pemerintah sekarang Nyatanya kan gak kayak gitu Ya mungkin ya Kalau butuh tim IT Agensi ya bisa Bisa ngubungin kita Gak apa-apa Kan misalkan Misalkan kayak gitu Jadi ya memang Kalau IMEI sih Sebenarnya simpel aja sih Tinggal pemerintah Bikin aja Untuk linknya Pendaftaran IMEI Habis pendaftaran IMEI Jumlah nominalnya berapa Transfer Habis itu HP misal di-restart Atau apa Udah Sebenarnya itu aja Itu jalan keluarnya Kalau mau memberantas Yang via IMEI Tapi menurut Mas Andra nih Kan gak mungkin ya Apa Penerimanya itu Cuma satu orang Pastikan lebih dari satu Ya Ya mungkin ya Mungkin ya Cuman kan kita juga Gak tau Ya Pak Kita kan Komunitas yang Biasanya membutuhkan Jasaan blog IMEI Ya gitu kan Makanya banyak tuh Bisa kalian di-google kok Jasaan blog IMEI Pasti banyak yang muncul Kenapa muncul Jasaan blog IMEI Ya karena Kita gak ada panduan nih Yang secara mudah Pernyata aja susah ya Iya masa Lebih mudah Dengan adanya jalur Seperti ini Jasaan blog IMEI Yang orang jualan di Facebook Orang jualan di Tokopedia Dan macem-macem Di saat kita Order ke mereka Kita tunggu di rumah Hanya transfer ke mereka Udah jadi Harusnya kan ini kan Di-tackle sama pemerintah langsung Harusnya di-invite tuh Yang jasa cari gitu Yang lain-lain Begitulah Ya kalau ke pemerintah Mau bekerja sama dengan Kita-kita Misalnya yang harus Bisa unblock Atau Daftarkan di me Harus punya Surat izin Usaha Yang berhubungan dengan Telekomunikasi Atau apa Itu mungkin bisa juga Jadi setiap Daerah kan ada nih Lagian kantor pemerintahan Juga setiap daerah Pasti ada kantor pajak Ada kantor Biar cukai Cukai atau apalah Kayak gitu kan Atau mungkin bisa dibayarkan Melalui kantor pos Mungkin Kayak gitu kan Itu juga bisa solusi kok Yang penting caranya mudah Apalagi kalau online Harusnya sih dari website Langsung daftar email Bayar selesai sih Harusnya sih Harusnya Berarti menurut aspirasi Mas Chandra Kedepannya gimana nih Kan Mas Chandra kan bergerak Di bidang servis iPhone Menurut Mas Chandra gimana Ya menurut saya sih Ya kita Minta tolong aja sih Maksudnya regulasi ini Dipermudah aja Semuanya pendaftaran email Lewat website Terus pembayaran Via virtual akun Ya sudah Sistemnya sekarang juga Sudah ada semua kok Saya aja yang Hanya sistem sederhana Di Kaps Academy Buat kalian semua Yang butuh kelas Basic service iPhone ya Kayak gitu kan Jadi kalau kalian mau Ikut kelas service Basic iPhone Di situ kalian tinggal Register aja Terus bayar Udah langsung bisa login Kita aja bisa bikin kayak gitu Masa pemerintah yang punya Sumber daya besar Gak bisa Oke Paling gitu aja Segment tanda kali ini Yang membahas tentang Mafia email Tadi udah dijelasin sama Mas Chandra ya Buat aspirasinya Untuk jawaban-jawabannya tuh Intinya tuh Buat pemerintah tuh Yang penting Bikin lah website Yang mempermudah Para pengguna iPhone Yang mungkin emailnya keblokir Itu dipermudah Diarahin lah Nah mungkin gitu aja Buat kalian yang suka Dengan konten seperti ini Jangan lupa Like Subscribe Dan pencet loncengnya Biar kalian dapat info terbaru Terus dari Tante Terutama di channelnya Chandra Apple Solution Oke Sampai jumpa lagi Di segmen Tante Berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi